Hai, selamat sore ketemu lagi di Qt Capital Official Youtube Channel Akhirnya setelah beberapa hari kemarin kita gak ada rekomendasi baru dan gak ada video baru tentunya Kali ini seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya Saya mewakili tim research Qt Capital akan menyampaikan beberapa pilihan saham dan trading strateginya untuk sesi perdagangan besok Yang bisa teman-teman perhatikan tentunya Besok hari Selasa tanggal, sekarang tanggal 21, besok tanggal 22, 22 Oktober 2018, 19 Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nonton video kami Dari awal kami muncul sampai sekarang Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung saja ke pilihan saham yang pertama ada Adaro Adaro, Adaro ini kalau misalnya kita bandingin dengan teman-temannya, misalnya ITMG ITMG, yang akumnya masih cenderung turun, cenderung beris, harganya juga gak bikin lower low sih Terus PTBA PTBA setelah hari Jumat kemarin ada volume gede banget Dan akumnya ijo tebal banget Ini yang akhirnya membuat akum lainnya jadinya nanjak merah di atas ijo di atas biru Cuman hari ini tadi dia tes area bekas gap Yang kebetulan juga jadi area, pernah jadi area support di bulan Agustus sampai awal September Dan di breakdown waktu akhir September Akhir September di breakdown dan hari ini tadi di tes Jadi karena itu kami pilih Adaro Nah, Adaro Kemarinnya sebelum hari ini itu sempat ada pola inside bar pattern Dan hari ini sempat break Sempat naik ke atas 1365 Tapi ditutup, hari ini tadi ditutup pas persis di 1365 Akumnya ijo Dan kalau kita lihat akum lainnya itu sejak dia koreksi di pertengahan September Sampai awal Oktober itu akumnya gak turun Jadi big playernya itu gak jualan, gak jualan masif gitu Gak distribusi secara masif Jadi bisa dibilang sejak ini paling low di pertengahan Agustus Pertengahan Agustus sampai sekarang itu akum lainnya masih Bisa dibilang Ya, belum ada distribusi yang signifikan Jadi masih dominan aksi akumulasi dari big player Dan hari ini tadi sempat naik ke atas 1365 Sempat break inside bar Di waktu market running tadi kami sempat merekomendasikan beli di Adaro Dengan cut loss di bawah kalau harga turun ke bawah 1300 Dan resisten di high sebelumnya kebetulan di harga tertinggi bulan September di area 1470-1485 Dan bagi teman-teman yang belum punya barang besok masih boleh beli Jadi besok bisa langsung dibeli Strateginya seperti tadi sama Cut loss kalau harga turun ke bawah 1300 Dan potensinya resisten di area 1470-1485 Pilihan saham yang kedua BMTR BMTR kalau dari Ya dari awal Oktober sih ya Dia rebound terus naik Cuman sayangnya waktu dia rebound di awal Oktober ini Akumnya belum kenceng Belum banyak Belum aksi akumulasi dari big playernya itu belum banyak Nah ini tadi hari ini akum histogramnya hijau Akum lainnya udah mulai nanjak Kalau dihitung ke belakang 1, 2, 3, 4, 5 5 hari belakangan ini akum histogram berturut-turut hijau Big playernya Mengindikasikan kalau big player itu 5 hari ke belakang ini 5 hari ini itu dominan aksi akumulasi Dan hari ini Candle-nya ditutup Membentuk pola inside bar pattern Di range 382-400 Maka strateginya buat besok Itu boleh dibeli Atau kalau misalnya teman-teman ada yang sudah punya barang Di harga bawah boleh Averaging up Jika besok Harganya Naik ke atas 400 Atau breakout inside bar pattern Tapi Kalau misalnya Turun ke bawah 382 Ya cut loss Atau Kalau Ternyata gak naik ke atas 400 Malah besok langsung turun ke bawah 382 Yang belum punya barang Ya udah gak usah beli dulu Tunggu dia koreksi Yang sudah punya barang di harga bawah Mending take profit dulu aja Diamanin dulu Dan kalau dia Berhasil breakout 400 Artinya ada potensi nerusin 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 Bully Sejak awal Oktober Dan kemungkinan area resisten Atau Potensi area resistennya Di area 432-444 Oke itu untuk BMTR Berikutnya Elsa Elsa Tiga hari ini Akum histogram hijau Berturut-turut Dan di atas average Akum lainnya Sudah Kalau kita zoom Sudah ada swing Higher high dan higher low Dan sekarang udah nanjak Sudah Posisi akumnya Sudah di atas MA5 Dan MA13 Akumnya Garis merah ini Sudah di atas Ijo Dan ijo Sudah di atas Biru Dan Ini 334 ini Fraktal Ya Nah Fraktal 334 Jadi Strateginya Beli Jika besok Breakout Fraktal 334 Tapi Lakukan cut loss Jika harga turun Ke bawah 320 Dan Jika Berhasil Breakout 334 Breakout 334 Itu Si Elsa Ada potensi Nerusin rebound Ke area Resisten 368 374 Ini area Bekas gap Yang Dibreakdown Di Sempat jadi area Support Sejak Juli Sampai Sampai Akhir Juli Dan Dibreakdownnya Di Akhir Juli Kemudian Kemudian Sempat Dites Waktu Pertengahan September Dan Jika besok Berhasil Breakout 334 Maka ada potensi Melanjutin Rebound Ke area Resisten 368 374 Oke Itu untuk Elsa Dan yang terakhir Isat Isat Ini Kalau kita Lihat Sejak Pertengahan Oktober Itu kan Dia rebound Akumnya Juga Lumayan Kenceng Nanjak Kalau dihitung Seminggu Kemarin Full Seminggu Belakangan Seminggu Sebelumnya Itu Aksi Akumulasi Lebih Dominan Big player Dominan Aksi Akumulasi Akumistogramnya Berturut-turut Warna hijau Gak ada Merah Sama sekali Dan Malah Di Kemarin Tanggal 16 Itu Tanggal 16 Dan Beberapa Hari Kemarin Sempat Turun Koreksi Itu Gak ada Distribusi Hari ini Akumistogramnya Merah Kecil Gak masalah Volumenya Juga Kecil Dan Ditutup Membentuk Pola Inside Bar Pattern Jadi Kalau Besok Nah Ini kan Kemarin Naik Ada Akumulasi Terus Koreksi Gak ada Gak ada Distribusi Yang Signifikan Jadi Besok Kalau Dia Kalau Isat Breakout Inside Bar Pattern Atau Naik ke atas 3200 Bisa Dibeli Dengan Cut Loss Kalau Turun Kebawah 3050 Dan Potensi Dan dia Berpotensi Rebound Dengan area Resistant Di 3460 Ini Juga Jadi Fraktal Di 3460 Kalau Berhasil Breakout 3460 Ya Boleh Averaging Up Oke Itu Empat Pilihan Pilihan Saham Dari Team Research QT Capital Jangan Lupa Dukung Kami Dengan Klik Like Jika Teman Teman Merasa Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Share Ke Teman Kalian Dan Sosial Media Biar Teman Teman Kalian Juga Ngerasain Manfaat Yang Sama Dengan Kalian Bagi Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Merah Subscribe Dan Nyalakan Juga Tombol Lonceng Biar Nggak Ketinggalan Video Update Dari Kami Karena Kami Bikin Atau Bikin Upload Videonya Itu Nggak Melulu Nggak Selalu Tentang Rekomendasi Kami Juga Bikin Video Tentang Tutorial Misalnya How to Bagaimana Cara Membaca Akum Atau Apa itu Akum Nah Teman-teman Bisa carilah Di channel ini Ya Semacam itu Dan Video-video Semacam itu Itu Kalau Teman-teman Nggak Nyalain Tombol Loncengnya Ya Nggak 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 Notif Oke Itu dari Saya Evan Selamat Sore Bye Bye